Halo warga agam, Minfo mau memberikan info nih kepada seluruh warga Kabupaten Agam tentang aplikasi Maceting. Mari cegah stunting. Aplikasi Maceting merupakan aplikasi inovasi dari Dinas Kesehatan dan dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, di mana bertujuan untuk memberikan langkah konkret dalam penurunan laju stunting dan sebagai salah satu bentuk pencegahan dini stunting di Kabupaten Agam. Aplikasi Maceting memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan stunting, serta pemantauan gizi untuk remaja atau calon pengantin, pemantauan gizi ibu hamil, dan pemantauan gizi bayi balita. Selain itu, aplikasi ini juga tersedia layanan konsultasi kepada masyarakat terkait stunting melalui kontak person, dinas, atau badan, atau lembaga, atau tenaga kesehatan terkait, sehingga masyarakat dapat memahami stunting dan aktif berperan dalam pencegahan stunting. Berikut cara mengakses dan cara penggunaan aplikasi Maceting. Silahkan ketikkan maceting.agamcap.go.id di laman pencarian browser kamu. Bisa menggunakan PC atau laptop atau smartphone kamu ya. Setelahnya akan tampil halaman terkait pengenalan aplikasi Maceting, video terkait stunting, informasi dan edukasi, serta kontak person layanan konsultasi. Nah, kamu bisa melihat detailnya dengan cara klik informasi dan edukasi yang ingin kamu ketahui ya, Sobat. Jika kamu ingin menambahkan data pemantauan gizi remaja atau calon pengantin, ibu hamil, atau bayi balita, silakan klik tombol masuk atau daftar. Maka kamu akan dialihkan ke halaman login. Jika belum pernah mendaftar sebelumnya, silakan klik tombol daftar, dan isikan data sesuai yang diminta. Lalu klik tombol submit. Nah, data berhasil disimpan. Setelah itu, silakan masukkan username dan password yang telah didastarkan tadi. Jika username dan password yang kamu masukkan benar, maka akan tampil menu untuk pemantauan gizi. Selanjutnya, silakan isikan ya, Sobat, data pemantauan gizinya. Untuk menambahkan data remaja atau calon pengantin, silakan klik menu pemantauan gizi, pilih menu remaja atau calon pengantin, lalu klik tombol tambah. Isikan data remaja atau calon pengantin yang sebenarnya, agar bisa diketahui data gizi remaja atau calon pengantin tersebut. Untuk menambah data pemantauan gizi remaja atau calon pengantin, dapat dilakukan oleh diri sendiri, orang tua, anggota keluarga lainnya, maupun tenaga kesehatan dan yang lainnya. Pengisian berat badan dan tinggi badan bertujuan untuk mengetahui indeks masa tubuh, atau IMT, remaja atau calon pengantin tersebut ya. Nah, hasil analisanya akan mengetahui IMT dari remaja tersebut apakah normal, gemuk, ataupun terlalu kurus. Jika datanya sudah benar, silakan klik tombol simpan. Selanjutnya, untuk pemantauan gizi ibu hamil, dapat dilakukan dengan cara, klik menu pemantauan gizi, lalu pilih menu ibu hamil. Silakan klik tombol tambah. Isikan data ibu hamil dengan sebenarnya, sesuai dengan data hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Terima kasih telah menonton! Tujuan pemantauan gizi ibu hamil ini adalah agar mengetahui gizi dan analisa apakah ibu tersebut cukup gizi atau kekurangan energi kronik dan hal lainnya, sehingga dapat dicegah melahirkan bayi stunting nantinya. Jadi, sobat, pastikan data yang diisikan sudah benar ya. Jika data sudah benar, silakan klik tombol simpan. Nah, kamu juga bisa melihat sendiri nih bagaimana hasil analisa lingkar lengan atas, IMT sebelum hamil, analisa untuk penambahan berat badan, serta status anemia-nya. Selanjutnya, untuk pemantauan gizi bayi balita, silakan klik menu pemantauan gizi, lalu pilih bayi balita. Klik tombol tambah untuk menambahkan data. Isikan data pemantauan gizi sesuai dengan hasil pemeriksaan bayi balita tersebut, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana status gizi bayi balita tersebut. Akan tampil juga grafik pemantauan gizi, serta indikator yang dipilih. Nah, untuk status gizinya, silakan dimasukkan sesuai dengan grafik ya sobat. Jika data sudah benar, silakan klik tombol simpan. Nah, gampang kan untuk menambahkan datanya? Namun, yang perlu diingat nih sobat, aplikasi ini hanyalah pemantauan status gizi ya sobat. Jadi, untuk pemeriksaannya tetap dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi sobat, dari hasil pemantauan gizi tersebut, pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dapat melihat seluruh data pemantauan gizi tersebut. Hal ini juga bisa menjadi acuan apakah langkah-langkah yang telah diambil selama ini efektif dalam penurunan laju stunting. Tentu kita berharap, Kabupaten Agam dapat mengujudkan zero stunting secepatnya. Sekian informasi dan edukasi dari Minfo nih sobat. Dan Minfo juga mengajak seluruh warga agam agar dapat berperan aktif dalam mencegah stunting dengan bersama-sama mengisi data pemantauan gizi, baik itu data pemantauan gizi istri, atau anak, atau kemenangan, atau tetangga, dan lainnya, melalui aplikasi macetting ini. Mari cegah stunting dengan tepat. Cegah stunting di Youtube penting.